Polisi usut unsur pidana di laporan Fahri Hamzah ke Sohibul Iman. Penyidik di Treskrim Suspolda Metro Jaya meningkatkan status penyelidikan laporan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terhadap Presiden PKS Sohibul Iman ketingkat penyidikan. Polisi menduga ada unsur pidana dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik itu. Laporan Pak Fahri Hamzah sudah naik penyidikan, tapi saya cek dulu. Tanggal, naiknya kapan, kata Kabit Bumas Polda Metro Jaya Pembes Argo Yuwoni kepada Detikkom. Selasa, tanggal 17 Juli tahun 2018, Argo mengatakan belum ada tersangka dalam kasus ini. Menurut dia, polisi masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk menetapkan seorang tersangka. Dia belum, sidik penyidikan, kan mencari siapa pelakunya. Ujarnya, Fahri sendiri akan menjalani pemeriksaan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti. Agenda pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Fahri, Mujahid Latif. Saya sampaikan bahwa klien kami Bapak Fahri Hamzah hari ini selasa, 17.07, jam 13 akan hadir. Memenuhi panggilan untuk pemeriksaan lanjutan di Dirk Rimsus Polda Metro Jaya, Ujar Mujahid. Fahri sebelumnya melaporkan Sohibul pada Kamis 8.03. Laporan Fahri tertuang dalam laporan bernomor LP 1265.03.2018 PMJ di Tres Krimsus. Fahri melaporkan Sohibul atas dugaan pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 45 ayat 3 UU ITS serta pasal 310 dan 311 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Fahri sempat mencabut laporannya terhadap Sohibul. Namun dia kembali mendatangi Polda Metro untuk meminta polisi melanjutkan penyelidikan terhadap laporannya. Pertimbangannya kan waktu itu mau masuk kuasa, ya kan, itu aja dulu. Mau masuk kuasa kan tenang kita masuk kuasa, nggak ada ribut, kata Fahri di gedung DPR. Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 per 6. Terima kasih telah menonton!